Presiden Jokowi Dodo meminta agar seluruh tahapan proses penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat segera diselesaikan. Berdasarkan konferensi perubahan iklim yang sudah diratifikasi, Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 29% pada 2030. Dengan dukungan kerjasama teknik dari luar negeri dan berdasarkan konferensi perubahan iklim, Presiden menyebut Indonesia punya kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2%, sektor energi maksud kami 11%, sektor limbah 0,32% dan sektor pertanian 0,13% serta sektor industri dan transportasi 0,11%. Namun demikian Presiden menegaskan pengaturan karbon tersebut punya dampak signifikan bagi penurunan GRK sebesar 26% pada 2020 dan 29% pada 2030. Sempatan yang baik ini saya juga ingin titik bati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan. Ini sudah masuk ke musim panas. Kemudian berbagai upaya lain seperti perlindungan biodiversity yang sudah melekat sebagai upaya penggunaan hutan dan pengembangan habitat juga harus dipastikan betul-betul jalan di lapangan. Juga pengembangan selanjutnya pengembangan biodiesel B30, B50 dan akan ke B100 juga pengembangan energi soria, energi angin. Saya kira kita juga sudah memulai ini agar terus dilanjutkan. Yang kedua, seluruh tahapan dalam menurunkan emisi gas emas ngaca harus segera diselesaikan, regulasinya selesaikan, urusan instrumen untuk danaannya yang kita harapkan ini. Terima kasih telah menonton!